Nah, pada saat ini, kita akan memulai pencukuran gajah. Yang mencukur pun harus orang yang sangat ahli betul. Nah, ini sedang mengambil. Coba perhatikan. Hei, 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 di ukuran, di ukuran, mas. Gara yang ngeplas, nondok. Gak, di ukuran. Gak, ini ukurannya. Coba lihat. Potong panci. Bagus sekali. Sudah dibelat. Ragu-ragu dengan yang nyukur saya. Cara memegang gunting seperti tangan orang cekot. Gak, sempir. Nah, ini nyonyak uut. Memberi garu alias sisir. Singkau. Biasanya yang namanya belut itu ada di sawah. Tapi ini belutnya ada di sini. Ini belut, 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 belut. Hahaha. Assalamualaikum salam. Mas S. Mas S. Hmm. Nih. Cara mencukur yang hebat. Kurang apa, kan? Kurang budak. Hahaha. Nah, itu persis seperti apa? Panci tadi. Nah, bagus. Tangannya sangat lincah. Cara memegang guntingnya. Begitu juga dengan sisirnya. Caranya sakrabotnya langsung ke atas. Yang hasilnya seperti tetangga. Eh, tangga, bukan tetangga. Hahaha. Dalam bahasa Jawa disebut, hasil cukurannya itu ngondok-ngondok. Hahaha. Nah, itu dia. Nah, itu. Bentuk cara memegang tangannya kayak begitu. Jadi, yang dicukur, itu cuma di bawah saja. Karena kelihatan lurus langsung. Tapi kalau yang di atas, pasti bermasalah. Hahaha. Masukur, Kang. Wala, Mai. Mohon maaf, belutnya besar. Hahaha. Nah, itu. Ya, baru kali ini saya melihat tukang cukur dari bawah ke atas. Tapi 100% nggak mungkin itu akan berbentuk seperti tangga. Karena pancukurnya kecil, sedikit, sedikit. Nggak, sebagaimana tukang cukur biasanya langsung brol. Brol, brol. Habis ini nggak sedikit, ujungnya sedikit, sedikit, sedikit. Sudah. Genti orang? Genti orang. Genti orang. Ganti orang? Ganti orang. Ganti orang. ini adalah finishing tadi sudah diawali tadi sudah diawali sama tukang cukur yang satunya tapi sayang cekot ini giting eh kok pakai battle nyukur pakai battle nggak boleh eh mikir big battle yang seru yang bikin ini lho ut enggak mau kembali rambutnya sudah berwarna 2 ini yang kuat rambutnya atau guntingnya butuh ini yang kuat ya Allah ini yang kuat ini yang kuat ini yang canggih canggih ini yang mau nyukur kalau mau polipodok atau bak? mas kulino motong kain soalnya aduh Rb nyawari itu diperhatikan betul kalau nyuting nanti bener-bener dianggap salah ini kan enggak tahu jawab demikian mal praktek yang dilakukan sore hari ini mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan selamat sore dada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh